Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, ini gue udah tuker tambah nih Velg gue yang lama, RCB SP522 Dituker dan gue nambah duit ya Dengan velg RCB yang SP811 Atau velg RCB yang palang 5 Dituker dengan velg RCB yang palang 10 Dan ini penampakannya Oke, bakalan gue review Secara keseluruhan Lalu ini ada perbedaan sedikit ternyata Sahabat, di bagian bannya Ini terlihat agak cungkring sedikit nih bannya Setelah gue pakai pelg yang dari RCB yang palang 10 ini Oke, gue bakalan review secara detailnya Check it out video gue, yuk Kalian bisa lihat ya Dimensinya seperti ini Oke, jadi bannya agak meninggi ke atas nih Menurut penglihatan gue ya Secara struktur agak meninggi ke atas Lalu kalau dari samping ini Dia tapaknya jadi agak panjang gitu ya Bukannya melebar tapi meninggi Panjang Seperti ini sahabat Oke, kenapa begitu? Setelah gue telah ah dan gue periksa Dan gue bandingkan dengan velg yang sebelumnya Yang SP522 Yang, aduh Yang palang 5 Ternyata di bagian bawah sini Tapaknya atau di bagian atas sini ya Lingkar tapaknya ini Ini dia bentuknya kalau yang palang 10 ini SP811 Dia agak oval sahabat Tuh, agak oval Jadi dia cenderung mengecil Makanya jika dipasang atau dipakaiin ban Yang 90 per 80 Ini gue ngeliatnya terlihat Sedikit lebih cungkring atau lebih kecil Nanti bakalan Strukturnya bakalan terlihat Pada saat nanti udah terpasang di Motor, velgnya Oke Ini cara PNP-innya Sama aja ya Memang sudah PNP Tinggal dipasang aja Disnya Lalu Bearingnya udah ada Ori dari RCB-nya Tinggal dipasang aja Oke, seperti ini sahabat Gimana? Keren ya? Keren lah pastinya ya Nah, sekarang bakalan gue kasih liat Di velg yang belakang Kalau ini velg yang depan Kalian bisa liat ya Keren, mantap Dan seperti apa terpasangnya Bakalan gue review nanti Pada saat udah terpasang Ini karena gue gak belum sempet Lagi hujan Makanya gue nge-vlognya di Dalam ruangan seperti ini Oke, kita langsung ke Ban yang kedua Atau velg yang kedua Di bagian belakang Yuk Nah, kita lanjut lagi sahabat Ini ban yang bagian belakang Atau velg yang bagian belakang Kalian bisa liat ya Seperti ini bentuknya Dan gue ngerasa Menurut perasaan gue aja kali ya Gue gak tau Tapi ini Bannya cenderung lebih tinggi gitu sahabat ya Tuh, seperti ini ya Lalu kalau untuk diliat tapaknya Dia cenderung Kurang-kurang bulet Lebar Dia cenderung lebih memanjang Karena Seperti yang tadi gue sampaikan Bagian sini Atau bagian permukaan ringnya ini Itu dia oval Beda sama yang RCB sebelumnya yang gue pake Itu yang SP522 Itu dia cenderung Lebar Bagian ring ininya nih Bawahnya Oke, seperti ini sahabat Ini dia perbedaannya Antara yang depan dan belakang Tuh, tapaknya seperti ini Ya Yang sebelah kanan ini Adalah yang depan Dan sebelah kiri ini ada yang Yang belakang Oke Oke, aduh Oke sahabat Bakalan penasaran nih Seperti apa terpasangnya Di motor gue Oh iya ini Ternyata Untuk ukuran beratnya ini Lebih berat ya sahabat ya Gue cenderung lebih Ngerasain lebih berat Daripada yang SP522 Ini velg RCB yang SP811 Lebih berat Karena mungkin Palangnya banyak ya Lebih berotot dia Gue sampe keringetan nih Bikin video ini Seperti ini ya sahabat Hasil terpasangnya Dengan ban IRC Vesti Ukuran 90x80 Ringnya ring 17 Ini Vesti 2 ya Oke Nah sekarang lanjut Kita ke kesimpulan Kenapa gue ganti velg ini Alasan gue kenapa Berani tuker tambah Velg ini Check it out lagi Kesimpulannya Yuk Kenapa gue pilih velg ini Dibandingkan dengan velg yang sebelumnya Karena ini Ternyata lagi naik daun Jadi gue ikut-ikutan Karena gue gak sanggup Beli NK Velgnya Dan terus PNP-innya males Budgetnya mahal banget Akhirnya gue Cenderung pilih RCB yang ini Palang 10 Dan ini Lumayan keren banget Lumayan oke Nyentrik Warnanya juga masih original Makanya gue berani tambah Atau tuker tambah Dengan velg SP522 gue Yang RCB kemarin Yang warna hitam Oke Itu Kesimpulan yang pertama Lalu yang kedua adalah Boson Faktor boson sahabat Jadi gue ganti velgnya Supaya ada perubahan sedikit Gue ganti velgnya Pake yang RCB Tetep Lumayan yang murah-murah Tapi tetep berkelas dan keren Terus Kesimpulan yang berikutnya Adalah Karena ini gue gak beli baru Gue cuma tuker tambah Efesiensi biaya gue Atau budget gue Jadi terjangkau Oke Seperti itu sahabat ya Dari beberapa orang Yang pengen gue tuker tambah Velgnya Cuma temen gue nih Sahabat gue Yang sering Sanmori Dan NR Sama gue Namanya Arya Rokabili Halo Arya Rokabili Terima kasih velgnya Udah gue pake Mudah-mudahan Ini bakalan PNP ya Terpasangnya Mudah Gampang Dan tanpa ada Tambahan atau Ubahan-ubahan sedikit pun Karena ini velgnya Dari velg Satria VU yang karbu Pengen diganti ke Atau dituker ke Satria VU yang injeksi Oke Itu aja sahabat Kesimpulannya Jadi buat kalian yang Pengen modifikasi motor Ya Udah tau ya Perbedaan velg yang RCB SP522 Itu ada di Bagian Ring bawahnya ini Dia tapaknya cenderung Lebih lebar Kalau SP811 ini Tapaknya Ring ininya Cenderung lebih Oval Jadi ban Seolah-olah Diameternya Ya Diameter ininya Tapaknya Ini jadi agak Mengecil Agak cungkering sedikit Gitu sahabat Pantesan temen gue Pake velg ini Dia pake Apa ininya Bannya yang ukuran 100 gitu sahabat Wah hampir jatoh nih Oke Gue rasa cukup Segitu aja sahabat Kesimpulannya Jadi Sampai ketemu di Proses Atau setelah hasil terpasangnya Seperti apa Check it lagi video gue See you and Bye bye sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax